PEMBAHASAN 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 merupakan salah satu pendiri dari menara pil ini. Tapi tetua itu telah meninggal dan satu tahun sebelum dia mati, dia telah menghabiskan seluruh usahanya untuk membuat pil obat. Tetua ini pun pada akhirnya kelelahan ketika pil obat terbentuk dan akhirnya dia mati dengan tenang. Namun jiwa dari tetua tersebut memasuki pil obat ikat 9 dengan cara yang cukup aneh. Hal ini telah membuat pil obat ikat 9 itu mengalami transformasi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak pernah meninggalkan menara pil dan itu tetap berada di belakang menara pil ini menjadi seorang penjaga dari sudut pandang tertentu. Leluhur ini bisa digambarkan sebagai avatar yang unik dari tetua pembuatnya. Tapi kontrol avatar ini benar-benar rumit. Dengan berjalannya aliran waktu, leluhur telah menyelamatkan menara pil ini dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya tidak ada yang bisa menandingi statusnya di dalam menara pil. Tapi dia tidak terlalu tertarik dengan urusan yang ada di tempat ini. Dia akan segera menghilang setelah merasa menara pil ini stabil dan tidak akan ada satupun orang yang bisa menemukan keberadaannya. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya asal-usul dari leluhur menara pil sangat misterius. Dia merupakan pil obat tingkat ke-9 yang berada di kelas 1 dan kemudian bermutasi. Xiao Yan telah menyadari pembagian pil obat tingkat ke-9 itu mereka dipisahkan menjadi 3 bagian yaitu pil kelas harta karun, pil kelas suan, dan juga pil kelas emas. Pil obat tingkat ke-9 yang muncul di dunia ini sebagian besar merupakan pil harta karun. Seseorang pada dasarnya akan kesulitan untuk bertemu dengan pil tingkat suan. Apalagi pil tingkat ke-9 emas mereka pakai sesuatu yang lebih langka lagi dan hanya muncul di jaman kuno. Dan setelah pil tingkat emas ini maka di atasnya ada pil di yang legendaris dan tidak ada satupun orang di seluruh benua ini. Untuk jaman sekarang yang mampu memperbaiki pil tingkat D. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan penatua itu mampu memperbaiki pil suan tingkat ke-9 dan membuatnya bermutasi. Sepertinya jika aku tidak salah tebak kekuatannya telah berada di bintang 5 atau bahkan bintang 6 dao sheng. Suan Kong Si kemudian melambaikan tangannya dan dia kembali mengatakan sudahlah lupakan saja tentang hal itu dan kita tidak perlu membahas lagi masalah yang berkaitan dengan leluhur. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu kapan dirinya akan kembali muncul di tempat ini. Mungkin dia saat ini sedang dalam wujud bayi yang berada di dalam kandungan. Terakhir kali aku bertemu dengannya leluhur adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Dan untuk saat ini aku benar-benar tidak tahu dia sedang berwujud apa. Shou Yan hanya bisa menganggungkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan lalu bagaimana dengan masalah aliansi. Suan Kong Si kemudian jawabnya karena leluhur tidak ada maka seluruh masalah utama yang berada di dalam menara pil akan diputuskan oleh Dewan Tetua Utama di dalam menara pil kecil. Mereka bisa melakukan pemungutan suara. Yalau segera menurutkan keningnya yang kemudian dia mengatakan sebenarnya harus melalui Dewan Penatua Utama. Hal ini akan sangat merepekan. Sebagian besar orang tua yang ada di dalam tempat itu sangat bertele-tele dan akan sangat sulit untuk membuat mereka memilih bergabung dengan aliansi. Yalau yang berada di samping dari Yalau mulai mengatakan di dalam Dewan Penatua Agung kita bertiga sebagai pimpinan dari menara pil ini juga berada di dalam Dewan Tetua itu. Dengan kata lain pihakmu sudah memiliki tiga suara. Selain itu tujuh orang tua yang tersisa mereka jauh lebih berpengalaman daripada kita bertiga. Dan kata-kata dari kita bertiga tidak akan banyak berdampak pada mereka. Yalau menggelengkan kepalanya kemudian dia mengatakan hanya tiga suara saja tidak cukup. Sementara Suwan Kongsi merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia mulai menjelaskan. Bukannya tidak ada harapan dua dari tujuh tetua yang tersisa mereka memiliki dendam yang sangat besar dengan Allah jiwa. Jika kita bisa meyakinkan mereka berdua maka pihakmu akan mendapatkan lima suara. Oleh karena itu kita akan memiliki jumlah suara yang sama dengan para orang tua lainnya. Tatapan mata Yalau menjadi cukup cerah ketika dia mendengarkan ucapan dari Suwan Kongsi yang kemudian Yalau berkata. Hah? Apakah kau yakin tentang hal ini? Suwan Kongsi hanya tertawa sambil mengatakan. Aku sebenarnya tidak bisa memastikan hal ini. Tapi setidaknya aku bisa mencobanya. Kenapa kau dan juga Soyen tidak ikut dengan diriku saja memasuki menara pil kecil? Begitu aku membuat laporan masalah ini pada mereka. Maka orang-orang tua itu pasti akan menjadi sangat terkejut. Yalau ragu-ragu sejenak namun pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan. Baiklah, sudah bertahun-tahun aku juga tidak memasuki tempat itu. Tatapan mata Yalau kemudian melihat pada Soyen sambil mengatakan. Mereka yang telah berada di dalam menara pil kecil semuanya adalah master alkemis yang pernah memiliki reputasi yang cukup terkenal di seluruh dataran tengah. Soyen, kau cukup beruntung untuk bisa masuk ke dalam tempat itu dan kau akan mendapatkan pengalaman yang baru. Suwan Yi hanya tertawa sambil mengatakan. Dengan kemampuan Soyen saat ini, dia kemungkinan yang akan memberikan pengalaman pada orang-orang tua itu. Suwan Kong Ji tiba-tiba saja berdiri dan dia kemudian berjalan menuju ujung dari olah besar ini. Sebelum akhirnya, tangannya dengan halus menekan pada dinding yang ada di hadapannya. Riak spasial pun telah muncul, dinding pun bergoyang dengan cepat dan kali ini telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar secara perlahan. Soyen kemudian bergumam dalam hatinya ketika melihat terowongan ini. Sebenarnya menara pil kecil telah diciptakan di dalam alamnya sendiri. Benar-benar sesuatu yang cukup luar biasa. Suwan Kong Ji hanya tersenyum. Kemudian dia mengatakan, Sudahlah, mari kita pergi ke dalam tempat itu. Pada akhirnya, dengan dipimpin Suwan Kong Ji, kelompok Yalou dan juga Soyen, mereka memasuki terowongan secara perlahan dan dinding. Kali ini telah berubah kembali menjadi bentuk normal. Setelah menepuk jarak pendek di dalam terowongan spasial, dalam waktu yang kurang dari satu menit, kali ini Soyen telah tiba di sebuah tempat tertentu. Tatapan matanya melihat ke arah depan yang sebenarnya ada gunung yang menjulang tinggi dan seluruh tanah di tempat ini terlihat cukup berkabut. Soyen mencium aroma obat yang cukup padat, yang membuatnya mengatakan, aroma bahan obat di dalam tempat ini benar-benar padat. Karena Soyen telah menemukan khusus benarnya, seluruh pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat-obatan, dan hal itu tampak terlihat seperti kebun obat. Hal tersebut membuat Soyen mengatakan, sebenarnya tempat ini seperti alam pil kedua, Suwan Kong Ji. Hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari Soyen, yang kemudian mengatakan, seluruh kebun obat ini adalah milik para tetua itu. Mereka adalah sesuatu yang telah dibangun oleh para tetua dalam jangka waktu yang sangat lama. Setelah mengatakan hal tersebut, Suwan Kong Ji mengajak Soyen, Yalau, dan juga yang lainnya berjalan ke puncak gunung. Dan akhirnya, Soyen bisa melihat banyak sosok-sosok tua di tengah dari kebun obat ini. Mereka tampak seperti petani yang sedang menanam bahan obat, tapi Soyen bisa merasakan fluktuasi spiritual dari banyak orang tua itu cukup kuah. Para orang tua yang sedang menanam bahan obat, mereka tidak terlalu memperhatikan wajah asing dari Soyen. Namun, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat wajah dari Yalau. Beberapa orang tua, segera melangkah maju untuk menyambut Yalau. Di sepanjang jalan ini, jelas mereka merupakan seseorang yang dikenal Yalau di masa lalu. Rombongan dari Suwan Kong Ji pada akhirnya berhenti di puncak gunung, dan mereka menyuruh Soyen serta Yalau untuk menunggu di sebuah rumah batu. Karena Suwan Kong Ji, Tian Lei Xi, dan juga Suan Yi, mereka harus pergi kembali untuk melaporkan masalah tentang aliansi pada para dewan tetua. Soyen dan juga Yalau, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang selama beberapa jam. Sebelum pada akhirnya, trio Suwan Kong Ji kembali muncul di tempat ini yang kemudian, Suwan Kong Ji sambil tertawa getir, dia mengatakan, Yalau Chen, aku telah membawa dua berita, satu baik dan satu buruk. Kabar baiknya adalah, kita telah berhasil mendapatkan lima suara untuk mendukungmu. Namun kabar buruknya, dalam tiga hari ini, dewan penatua utama akan menerima penatua yang baru, dan penatua ini akan memiliki hak satu suara. Sayangnya, orang yang memiliki peluang terbesar, untuk bisa masuk ke dalam dewan penatua utama, juga merupakan orang tua yang sangat bertele-tele, dan kau mengenal orang ini. Mendengar ucapan dari Suwan Kong Ji membuat Yalau, segera menurutkan keningnya, lalu dia mengatakan, apakah orang itu merupakan, Iblis Tua Ho? Suwan Kong Ji, hanya menganggungkan kepalanya, lalu mengatakan, benar, orang tua itu selama ini, sudah tidak bertemu dengan dirimu, dan dia, benar-benar orang yang sangat bertele-tele, dia pasti akan memilih, untuk menentang aliansi, setelah dirinya menjadi dewan penatua yang baru. Pada saat itu, kau telah mengalahkannya, dan juga menginjaknya, di dalam perkumpulan pil, dan orang tua ini, sangat tidak senang, selama bertahun-tahun. Suwan Yi, sambil melirik pada Yalau, kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, jika kau tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, kemungkinan kau sudah lama, menjadi dewan penatua utama, di dalam tempat ini, dan kita, tidak perlu merasa pusing, tentang masalah aliansi, seperti sekarang, Yalau hanya bisa tersenyum, menanggapi ucapan dari Suwan Yi, selanjutnya, Tian Lei Xi, dia pun mengatakan, apa yang harus kita lakukan sekarang, jika orang tua itu benar-benar memilih, untuk menentang aliansi, maka, tidak ada harapan lagi, untuk bergabung dengan aliansi milikmu. Suwan Kong Xi, dan juga Yao Chen, terdiam sejenak, namun, Suwan Yi tiba-tiba saja memberikan, sebuah saran, sebenarnya hal seperti ini, tidak sepenuhnya, tanpa harapan, bukankah semuanya akan baik-baik saja, jika kita, tidak membiarkan Iblis Tua Hou itu, menjadi penatua yang baru, Suwan Kong Xi, menggelengkan kepalanya, sambil mengatakan, hal seperti itu, memang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan, siapa yang berada di dalam, pegunungan menara pil ini, yang bisa bersaing, dengan Iblis Tua Hou, kemungkinan yang bisa, hanyalah Yao Chen, namun, dia sudah mundur, dari menara pil kecil, atas kemauannya sendiri, dan menurut aturan, Yao Chen sudah tidak memiliki kualifikasi, untuk bersaing dengannya. Suwan Yi, hanya tersenyum, ketika dia mendengarkan, ucapan dari Suwan Kong Xi, yang kemudian, tatapan matanya, melihat pada Shou Yan, hal ini, dilakukan oleh Suwan Yi, sambil mengatakan, Yao Chen memang, tidak memiliki kualifikasi, untuk bersaing, namun Shou Yan, dia masih memiliki kualifikasi ini, dirinya, merupakan juara, dari perkumpulan pil, dan Shou Yan, juga calon penerus utama, untuk menjadi pimpinan, di menara pil selanjutnya, tatu seperti ini, telah memberikannya kualifikasi, untuk bisa bersaing, namun, semuanya bergantung pada Shou Yan, apakah dia memiliki kemampuan, untuk bisa malahkan, ibu istuah Hou, atau tidak, lagi pula, orang tua itu, adalah seseorang, yang hampir mengambil tepat juara, di dalam perkumpulan pil saat itu, dan dia, hanya kalah, dari Yao Chen, Shou Yan, Kong Si, dan juga yang lainnya, cukup terkejut, ketika mereka mendengar, ucapan dari Swan Yi, namun, mereka merenung, sejenak sebelum akhirnya, menganggukkan kepalanya, Swan Kong Si, kemudian mengatakan, Shou Yan, meskipun senioritas, dari iblis tua Hou itu, jauh melampaui Shou Yan, kemungkinan Shou Yan, masih bisa bersaing, dengan orang tua ini, dengan kemampuannya, yang sekarang, ya lho, juga menganggukkan kepalanya, lalu dia tertawa, baiklah, biarkan saja Shou Yan, yang bersaing, dengan orang tua itu, aku akan memberitahu, iblis tua Hou, bahwa bukan hanya diriku, yang bisa mengalahkan dirinya, namun, murid yang telah aku ajari, juga bisa mengalahkan dia, Tian Lei Xi, tertawa terbabak, lalu dia mengatakan, jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan wajah, dari iblis tua Hou, akan berubah menjadi hijau, Shou Yan terdiam, ketika dia mendengar, obrolan dari empat orang ini, yang telah memutuskan, bahwa Shou Yan, yang harus bersaing, melawan iblis tua Hou, namun Shou Yan sangat menyadari, bahwa masalah ini, menentukan aliansinya, maka dari itu, Shou Yan tidak keberatan, untuk berkompetisi, melawan iblis tua Hou, dengan kemampuan alkemisnya saat ini, Shou Yan tidak memiliki ketakutan, bahkan, ketika dia berhadapan, dengan iblis yang sangat tua, Shou Yan merenuh sejenak, sebelum akhirnya dia bertanya, berapa banyak warna, yang bisa dihasilkan, dari pil petir, yang telah dibuat, oleh iblis tua Hou, Swan Kong Xi, berpikir sejenak, sebelum akhirnya dia mengatakan, sudah bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melihat, iblis tua Hou, pergi keluar, dari pelatihan, dan terakhir kali, aku telah melihatnya, memurnikan pil obat, dengan seluruh kekuatannya, itu adalah dua dekade yang lalu, pada saat itu, dia berhasil memunculkan, pil petir delapan warna, dan kemungkinan saat ini, dia, sudah bisa memunculkan, pil petir sembilan warna, Shou Yen, hanya mengagulkan kepalanya, sambil mengatakan, pil petir sembilan warna ya, memang layak, menjadi saingan, dari guru, yaloh menurutkan keningnya, yang kemudian dia mengatakan, orang tua itu telah berkembang, dengan cukup cepat, selama bertahun-tahun ini, dan untuk bisa mengalahkan dirinya, maka Shou Yen, harus bisa memurnikan, pil obat tingkat ke sembilan, Swan Kong Xi, Swan Yi, dan juga Tian Le Xi, mereka langsung mengagulkan kepalanya, sambil mengatakan, benar, Shou Yen, apakah kau memiliki kepercayaan diri, untuk bisa membuat, pil obat tingkat ke sembilan, Shou Yen, menganggukkan kepalanya, sambil mengatakan, pil obat tingkat ke sembilan, kemungkinan aku bisa mencobanya, meskipun Shou Yen, tidak pernah memperbaiki, pil obat tingkat ke sembilan, namun kekuatannya saat ini, telah melonjak, dan kekuatan spiritualnya, juga telah meningkat pesat, selama dua tahun ini, Shou Yen, sudah berada di dalam kondisi surgawi, dan dia, bahkan tidak lebih lemah, daripada Yalau, dan juga yang lainnya, dari generasi yang lebih tua, kelompok dari Swan Kong Xi, menghilang nafas dengan lega, ketika mereka, melihat Shou Yen, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, hal ini, membuat mereka segera mengatakan, kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini, dan kita, akan mencari cara untuk membuat Shou Yen, bisa bergabung, dengan kompetisi, tidak akan banyak masalah, dengan kualifikasi, dari juara perkumpulan pil, Yalau, dan juga Shou Yen, mereka segera melakukan kepala, sambil mengatakan, baiklah, Swan Kong Xi, tiba-tiba saja berdiri, sambil mengatakan, kalian berdua, harus tinggal di dalam tempat ini, selama 3 hari ke depan, dan lingkungan ini, sangat cocok, bagi para alkemis, setelah mengatakan hal tersebut, Ryo Swan Kong Xi, pada akhirnya, keluar, dari tempat Yalau, mereka, masih perlu meminta bantuan, untuk bisa membuat Shou Yen bergabung, dengan seleksi penatua, di dalam menara pil kecil, ketika Shou Yen dan juga Yalau telah berada, di dalam menara pil kecil ini, selama 3 hari, banyak para alkemis, dari generasi yang lebih tua, mereka telah berdatangan, selama 3 hari ini, dan tentu saja, berdatangan itu, adalah karena mereka ingin bertemu dengan Yalau, sebagian besar orang tua, yang berada di dalam tempat ini, di masa lalu, cukup kenal dengan Yalau, mereka datang, untuk saling mengobrol, dan juga mengingat, tentang persahabatan, masa lalu mereka, sementara Yalau, juga telah memperkenalkan, para orang tua ini, pada Shou Yen, mereka semuanya, merupakan generasi alkemis, yang lebih tua, dan juga sangat terkenal, di seluruh dataran tengah, Shou Yen, akan memiliki manfaat, yang cukup besar, ketika berkenalan, dengan mereka semuanya, hal ini, membuat Shou Yen juga cukup senang, bisa berkenalan, dengan teman masa lalu, Yalau, dan ketika para orang tua ini, mengetahui bahwa sebenarnya Shou Yen, yang merupakan murid Yalau, serta memiliki kemampuan alkemis, yang luar biasa, membuat para orang tua ini, cukup hangat, terhadap Shou Yen, bagaimanapun juga, seseorang yang kuat, akan langsung mendapatkan, penerimaan yang cukup mudah, dari orang lain, tiga hari pun telah berlalu, dalam sekejap mata, dan cahaya matahari pagi, kini telah muncul, di menara bil kecil, seluruh pegunungan hijau, yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja menjadi cukup rame, semua orang telah berdatangan, dan mereka, berkumpul, di lapangan yang terbuka, karena pada saat ini, lapangan terbuka ini, akan menjadi tempat kompetisi, dari seleksi, Dewan Penatua Agung yang baru, tidak lama kemudian, Shou Yen, dan juga Yalo pun datang, dipimpin oleh, trio Swan Kong Xi, mereka akan cepat berkumpul, di dalam tempat ini, dan banyak orang, yang melihat kemunculan dari Yalo, mereka semuanya langsung menyapanya, dari sini saja sudah bisa dikatakan, bahwa sebenarnya Yalo, merupakan orang yang cukup populer, di dalam menara bil kecil, tiba-tiba saja dari dalam sebuah kerumunan, ada suara tertawa sambil mengatakan, hehehe, Yao Chen, orang tua, kau sebenarnya masih hidup, Yalo segera menoleh, dan ternyata, yang berbicara itu merupakan seorang yang kecil, yang merupakan saingan, dari masa lalu Yalo, yaitu, Iblis Tuahou, Yao Chen, kemudian mengatakan, hehehe, Iblis Tuahou, bahkan kau saja masih hidup, bagaimana aku bisa pergi, sebelum dirimu, sementara Shou Yan, juga langsung melirik pada orang tua bertubuh kecil ini, yang tidak lain, merupakan Iblis Tuahou, Shou Yan bisa merasakan, kekuatan di dalam tubuh orang tua ini, memang cukup besar, Iblis Tuahou, kemudian dia mengatakan, Yao Chen, ketika kau meninggalkan menara bil kecil ini saat itu, kupikir, kau sudah tidak akan pernah kembali, ke dalam tempat ini lagi, mendengar ucapan dari Iblis Tuahou, membuat Yao Chen hanya bisa tersenyum, dan dia tidak menjawab perkataan itu, sementara Iblis Tuahou, kali ini mengatakan, aku pernah mendengar bahwa sebenarnya dirimu berencana, untuk mengambil bagian, dalam seleksi penat tua, setelah kita tidak bertemu selama bertahun-tahun, ini sudah saatnya bagi diriku, untuk melihat, apakah kemampuan alkemis milikmu, telah meningkat atau tidak, Yao Chen hanya tersenyum sambil mengatakan, bukan aku yang akan berpartisipasi kali ini, jika kau benar-benar bersih keras, untuk bersaing dengan diriku, kau harus terlebih dahulu, mengalahkan muridku, karena dia adalah orang yang akan bergabung, dan juga bersaing, di dalam kompetisi ini, tatapan mata dari Iblis Tuahou, melihat pada Shouyen, yang berada di samping Yalau, sambil mengatakan, muridmu, heh, bocah kecil ini, apakah dia memiliki kualifikasi, untuk berpartisipasi, Yao Chen, bahkan jika dirimu ingin menggunakan pintu belakang, kau tidak boleh melakukannya, dengan cara seperti ini, ini adalah menara pil kecil, bukan dataran tengah, beberapa tetua yang ada di tempat ini, yang tidak menyadari situasinya, juga melihat pada Shouyen, dengan tatapan mata yang aneh, jelas mereka tidak mengerti, kenapa Shouyen yang masih sangat muda, ingin bersaing, di dalam pemilihan Dewan Penatua, di dalam menara pil kecil ini, Xuan Kongzi, hanya melirik pada Iblis Tuahou, kemudian dia mengatakan, Iblis Tuahou, Shouyen juga merupakan seorang juara, dari perkumpulan pil, apakah kau pikir, hal itu, tidak memenuhi persyaratan, raut wajah dari Iblis Tuahou, telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia mengatakan, juara perkumpulan pil, hal ini, membangkitkan emosi di dalam hati, dari Iblis Tuahou, yang pada saat itu, dia telah di kalahkan oleh Yao Chen, namun tidak terduga, bahwa sebenarnya murid dari Yao Chen, juga berhasil menjadi juara, dari perkumpulan pil, hal ini, membuat Iblis Tuahou, kembali mengatakan, sepertinya kualitas dari perkumpulan pil sekarang, benar-benar sangat berkurang, Suanyi, tiba-tiba saja mengatakan, kau salah, Shouyen telah berhasil membuat, sebuah pil, yang mampu memunculkan, pil petir lima warna, selama perkumpulan pil ini, dan akhirnya, dialah yang menjadi pemenangnya, persaingannya, bahkan lebih ketat, daripada kompetisi pada zamanmu, para tetua yang ada di tempat ini, langsung mengungkapkan, raut wajah terkejut, ketika mendengar ucapan itu, yang kemudian mereka mengatakan, pil petir lima warna, pada saat itu, sangat sulit, bagi semua orang, untuk bisa membuat pil obat, yang mampu munculkan pil petir, apalagi, ini merupakan pil petir lima warna, jelas hal tersebut, di masa lalu, bukan sesuatu yang bisa, mereka jangkau, raut wajah dari Iblis Tuahou, ini telah berubah menjadi cukup serius, ketika mendengar ucapan dari Suanyi, seolah-olah, hatinya, telah kembali ditusuk-tusuk, dengan duri yang tajam, Iblis Tuahou, melambekan lengan bajunya, kemudian dia mengatakan, pil petir lima warna ya, baiklah, aku tidak akan pernah menyangkal, tentang hal itu, baiklah, karena kau Yao Chen, tidak akan berpartisipasi dalam hal ini, maka izinkan diriku, yang mengambil posisi, dari Dewan Penatua yang baru, namun, karena bocah kecil ini merupakan muridmu, biarkan aku sebagai orang tua, membantu Yao Chen, untuk memberikan pelajaran, Yao Chen, hanya tersenyumnya, kemudian dia mengatakan, tolong maafkan, muridku ini benar-benar tidak tahu, batasannya, jika Iblis Tuahou, bermaksud, untuk memberikan pelajaran pada muridku, maka, aku akan berterima kasih banyak, pada dirimu, Iblis Tuahou, merasa cukup kesal, mendengar ucapan dari Yao Chen, yang seolah-olah, telah memberikannya ejekan, hal ini, membuat Iblis Tuahou, kembali berkata, Yao Chen, aku sebenarnya mengetahui, apa maksud dan tujuanmu datang ke tempat ini, begitu aku mendapatkan gelar posisi, dari Dewan Penatua yang baru, maka aku, akan membuat kalian berdua kembali, dengan tangan kosong, Iblis Tuahou pun berbalik, dan dia, pergi dengan kemarahan, sementara Yalou, hanya bisa melihat punggung, dari Iblis Tuahou, yang telah berjalan menjauh, lalu, Yalou pun berkata pada Shoyen, sepertinya kita perlu menghancurkan, mimpi indah, dari Iblis Tuah ini, untuk menjadi Dewan Penatua yang baru, bagaimana Shoyen, apakah kau setuju, Shoyen tersenyum, sambil mengatakan, guru, kau tidak perlu khawatir, tentang hal ini, suara gong, tiba-tiba saja bergemar, di dalam tempat ini, dan tujuh sosok tua, kini telah muncul, di atas sebuah panggung yang kecil, banyak orang, yang berada di dalam tempat ini, langsung membungkuk, dan memberikan persapaan, pada tujuh orang tetua ini, karena mereka, merupakan tujuh Dewan Tetua Agung, hal ini, membuat banyak orang segera mengatakan, salam untuk ketujuh Tetua Agung, Dewan Tetua Agung itu, bisa dianggap sebagai badan, yang memiliki keputusan tertinggi, di dalam menara pil kecil ini, dan mereka, secara alami, memiliki status, yang sangat tinggi, selain itu, mereka semuanya yang telah dipilih, dari menara pil kecil, merupakan individu-individu, yang sangat dihormati, oleh karenanya, banyak orang yang berada, di dalam menara pil kecil ini, sangat menghormati, tujuh Dewan Tetua Utama, Shouyan yang ikut berkumpul, dengan kerumunan di tempat ini, tetapan matanya, juga melihat, pada juzuh orang tetua, yang baru saja muncul, dia, melihat orang-orang tua itu, dalam sejenak, sebelum pada akhirnya, katapan mata Shouyan, melihat pada empat orang lainnya, yang memiliki aura, sangat mengerikan, terutama, adalah seorang tetua, yang terlihat biasa saja, namun hal itu, membuat Shouyan, bisa merasakan ketidaknyamanan, di dalam hatinya, hal ini, membuat Shouyan, segera mengatakan, dua orang elit, Banseng tingkat menengah, satu Banseng tingkat tinggi, dan satu orang yang telah mencapai tingkat awal, dari bintang dua, di kelas Douseng, apakah ini sebenarnya, kekuatan asli, dari menara pil, tidak heran, jika mereka bisa dibandingkan, dengan Allah Jiwa, Yalau, yang berdiri di samping Shouyan, kemudian dia mengatakan, orang tua yang terlihat biasa saja itu, dia merupakan tetua pertama, dari menara pil kecil, dengan pengecualian leluhur, dia merupakan orang yang paling senior, di dalam menara pil kecil ini, bahkan aku, harus menundukan kepalaku, ketika bertemu dengan dirinya, dan harus menyapanya, sebagai generasi, yang lebih tua, Shouyan hanya menganggukan kepalanya, dan tidak diragukan lagi, senioritas dari tetua pertama, benar-benar menakutkan, dan kali ini, tetua pertama juga sepertinya, telah mendeteksi bahwa Shouyan, sedang mengamati dirinya, pada akhirnya, tetua pertama itu pun melihat pada Shouyan, dan sebuah fluktuasi yang tidak terlihat, terpancar dari dalam tatapan matanya, dia telah menemukan kemampuan sejati, dari seorang Shouyan, dilihat oleh tetua pertama, membuat Shouyan segera mengangkat alisnya, kemudian dia berkata dengan lirik, sungguh kekuatan spiritual, yang sangat menakutkan, karena ketika Shouyan dilihat, oleh tetua pertama, dia bisa merasakan sebuah tekanan, yang benar-benar luar biasa, hanya Shouyan, yang bisa merasakan hal tersebut, sehingga, dia mengetahui bahwa sebenarnya, yang disebut dengan tetua pertama, memang cukup mengerikan, sementara tetua pertama, ketika melihat pada Shouyan, dia tampak cukup puas, sambil menganggukkan kepalanya, tatapan matanya dari tetua pertama, kemudian melihat pada semua orang, yang berada di dalam tempat ini, dirinya kemudian berkata, hari ini merupakan kesempatan yang langkah, di dalam menara pil kecil kita, karena akan diadakan, seleksi, dari Dewan Penatua, dan ini, bukan pertama kalinya, bagi semua orang, yang telah mengalami, aku tidak akan banyak berbicara, tentang aturan, kalian semuanya, bisa mengambil bahan obat, dari pegunungan yang ada di tempat ini, dan siapapun, yang mampu memurnikan pil obat tingkat tertinggi, dia secara alami, akan menjadi pemenangnya, semuanya, jika tidak ada pertanyaan kembali, bisakah mereka yang telah mendapatkan kualifikasi, untuk segera bergabung, di dalam seleksi ini, dan silakan maju, banyak orang, yang memiliki kualifikasi untuk bergabung, di dalam kompetisi ini, tiba-tiba saja mengagukan kepalanya, dan mereka, semuanya telah maju, Shouyan, segera tersenyum pada Yalou, yang kemudian dia mengatakan, guru, sepertinya aku juga harus pergi, Yalou mengagukan kepalanya, sementara Suanyi, yang berada di samping Yalou, dia pun mengatakan, Shouyan, lakukan yang terbaik, dan jangan permalukan nama, gurumu, Shouyan mengagukan kepalanya, segera setelah itu, dia pun keluar dari dalam kerumunan, dan menuju tanah kosong, yang merupakan lapangan, di depan sana, hal ini, membuat banyak orang, yang berada di dalam tempat ini, menjadi cukup terkejut, karena Shouyan, merupakan satu-satunya pemuda, yang mengikuti kompetisi, di dalam pemilihan dewan penatua, mereka semuanya, para orang tua yang ada di dalam tempat ini, hidup di dalam pengasingan, oleh karenanya, mereka tidak mengetahui alasan, kenapa Shouyan, yang masih sangat muda, tiba-tiba saja berada di dalam tempat ini, dan mengikuti kompetisi, tetua pertama, yang bisa melihat raut wajah penuh keterkejutan, dari banyaknya orang tua yang berada di dalam tempat ini, tiba-tiba saja dia mengatakan, bocah muda ini bernama Shouyan, dia merupakan murid dari Yao Chen, dan juga merupakan juara, dari perkumpulan pil yang baru, menurut aturan, Shouyan memiliki kualifikasi, untuk bergabung, dengan seleksi, dewan penatua agung, mendengar ucapan dari tetua pertama, membuat banyak orang tua yang berada di dalam tempat ini, segera menganggungkan kepalanya, lalu mereka mengatakan, oh jadi itu sebabnya, tidak terduga bahwa sebenarnya, orang tua Yao Chen itu, memiliki seorang murid, namun, pemilihan penatua agung, bukan permainan biasa, mungkinkah Yao Chen dengan sengaja, meminta muridnya untuk bergabung, demi bisa mendapatkan pengalaman, dan juga belajar, di dalam tempat ini, Shouyan hanya terdiam, dan tidak peduli dengan obrolan, dari orang-orang tua yang berada di dalam tempat ini, dia, terus menutup matanya, dan mengesampingkan, obrolan tersebut, tetua pertama, sekali lagi dia mengatakan, jika semua orang telah bersiap, maka, silahkan, mulai, suasana yang ada di dalam lapangan terbuka ini, menjadi cukup tegang, ekspresi banyak orang telah berubah menjadi sangat serius, pada akhirnya, mereka semuanya telah mengeluarkan kuali obat masing-masing, dari dalam cincin penyimpanan, dan banyak api, juga telah dinyalakan, di dalam kuali obat tersebut, sementara ekspresi drought wajah Shouyan, kini telah berubah menjadi cukup muram, ketika dia bisa melihat banyaknya kuali obat, yang telah muncul di sekitar tempat ini, namun, Shouyan sendiri tidak mengeluarkan kuali obat, sebaliknya, dia mengulurkan tangan, dan mengeluarkan, api surgawi berwarna ungu coklat, pada akhirnya, BOOM! Api surgawi milik Shouyan itu pun membengkak, yang dalam sekejap, mulai memancarkan panas yang luar biasa, dan membakar, langit yang ada di atasnya, hanya dalam waktu yang cukup singkat, awan hitam pun berkumpul di langit, dan hal itu, dengan cepat berubah, menjadi kuali obat, berwarna ungu coklat, hal ini, membuat banyak orang yang telah hadir, menjadi sangat terpana, karena kuali yang diciptakan oleh Shouyan, terbuat dari sebuah api, para orang tua itu, kemudian mengatakan, sebenarnya itu merupakan api surgawi, bocah kecil ini, benar-benar sangat membanggakan, dia, memiliki kontrol yang luar biasa, terhadap sebuah api, tapi apakah dia tidak takut kehilangan kendali, selama pemurnian, setelah menggunakan api surgawi, yang dia bentuk, menjadi kuali, trik yang dilakukan Shouyan, benar-benar membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini, menjadi berkejut, namun Shouyan tidak peduli, dan kuali api yang telah dia buat, kini telah melayang di hadapannya, penampilan seperti ini, yang membuat Shouyan, terlihat sangat mempesona, bahkan banyak para alkemis, yang berada di dalam tempat ini, telah mengungkapkan, ekspresi wajah yang sangat serius, mereka tidak menyangka, kontrol api dari seorang Shouyan, akan sangat menakutkan, dan kontrol seperti ini, membutuhkan, kekuatan spiritual, yang tidak main-main, Iblis Tua Hou, yang jaraknya cukup dekat, juga telah tertarik dengan keributan, yang telah muncul, dia, buru-buru melihat pada Shouyan, yang kemudian mengangkat alisnya, hal ini, membuat Iblis Tua Hou, segera mengatakan, anggota generasi muda, bagaimanapun juga, tetap generasi muda, mereka akan selalu melakukan sesuatu, yang tidak berguna, Shouyan dengan lembut, mencintikan jarinya, dan kali ini, dari dalam kuali api milik Shouyan, telah muncul sebuah naga api, yang langsung berputar-putar, Shouyan, tidak segera melanjutkan, proses penyempurnaan pil obat, namun, dia kali ini telah menutup matanya, banyak orang yang ada di tempat ini, cukup tercengang, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Shouyan, dan tidak ada satupun orang, yang berani meramehkan Shouyan kali ini, Swan Kong Xi, melihat pada Shouyan, yang kemudian dia mengatakan, aku ingin tahu, pil obat macam apa, yang akan dibuat Shouyan kali ini, ya lao, dirinya berkata dengan lembut, Shouyan pada dasarnya, telah mempelajari semua yang aku ketahui, dan aku, belum pernah mencoba memperbaiki, pil obat tingkat sembilan, di masa lalu, oleh karena itu, aku hanya bisa memberikan Shouyan, dua jenis formula obat, baru saja ya lao mengatakan hal tersebut, Shouyan yang sejak tadi menutup matanya, tiba-tiba secara perlahan kali ini, matanya telah terbuka, dia, mengulurkan tangannya, yang kemudian, sebuah benda kecil, yang berwarna hijau, telah muncul di telapak tangan Shouyan, karena itu, merupakan benih bedisatwa, semua orang yang berada di dalam tempat ini, segera mengatakan, benih bedisatwa, apakah sebenarnya Shouyan, ingin memurnikan pil bedisatwa, Suanyi, juga langsung mengangkat alisnya, yang kemudian dia mengatakan, tingkat tertinggi dari pil bedisatwa, paling banyak, hanya bisa menarik kemunculan pil petir sembilan, warna, sangat sulit, untuk bisa mengalahkan iblis Tuahou, Suan Kongsi, dan juga Tian Lei Xi, mereka pun mengerutkan keningnya, karena mereka mengetahui bahwa sebenarnya Shouyan, merupakan seorang elit dosen, meskipun Shouyan, tidak pernah memberitahukan, sampai sejauh mana, kondisi spiritualnya, namun Shouyan saat ini telah mencapai, kondisi surgawi, oleh karena itu, dia memiliki kualifikasi, untuk bisa membuat, pil obat tingkat ke sembilan, namun, kelompok dari Suan Kongsi, tidak mengerti kenapa Shouyan, mengeluarkan, benih bedisatwa, apakah dia akan benar-benar membuat, pil bodisatwa, untuk mengalahkan iblis Tuahou, ya lho, raku-raku sejenak, sebelum pada akhirnya dia mengatakan, sepertinya Shouyan, memiliki rencananya sendiri, tatapan mata dari Shouyan, ini melihat, pada benih bedisatwa, yang baru saja dia keluarkan, yang kemudian, Shouyan tersenyum, ketika dia melihat keterkejutan, diraut wajah Yalou, Suan Kongsi, dan juga yang lainnya, mereka mungkin berpikir, bahwa pengalaman pemurnian pil, dari seorang Shouyan, lebih rendah, jika dibandingkan dengan iblis Tuahou, karena orang tua itu, telah melakukan pelatihan, selama ratusan tahun, namun mereka semuanya, yang berada di dalam tempat ini, bahkan Yalou, tidak mengerti, bahwa sebenarnya Shouyan, telah mengalami, 100 reinkarnasi, ketika dia melakukan pelatihan, di dalam, pohon purba bedisatwa, hal itu, sebenarnya juga telah memberikan, banyak keuntungan, bagi seorang Shouyan, dan salah satu keuntungan tersebut, adalah sebuah pengalaman, di dalam penyempurnaan, pil obat, lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya, mungkinkah Shouyan, akan benar-benar mampu, mengalahkan iblis Tuahou, dan sebenarnya, pil obat macam apa, yang akan dibuat Shouyan, kali ini, jika kalian penasarin, tunggu aja jawabannya, di next video, Koprol Sob,